Sudah berapa lama saya koma disini? Hampir 2 minggu Tapi anda tidak perlu khawatir Keadaan anda sudah semakin membaik Dan kami juga sudah menghubungi keluarga anda Mereka sedang dalam perjalanan kesini Gimana keadaan lu cow? Gue sih udah ngerasa sehat Cuma kaki gue aja nih yang belum bisa jalan Ini mah tinggal pemulihan aja Satu atau dua minggu juga bakal sembuh Cow, akhirnya lu udah sadar Maaf ya Maro Gue gak bisa nyelesaikan latihan lu Oh iya, terus gimana? Lu jadi ikut turnamen kickboxingnya Jadi dong Dan gue berhasil menang dan jadi juaranya Wah, beneran Maro Gila, hebat banget lu Selamat ya Eh, tapi gimana cara lu bisa ngalahin klak? Gue berhasil ngalahin klak pake jurus skidip-skidip boom Apa? Lu berhasil nguasain jurus itu? Iya cow Dua hari menjelang turnamen Gue fokus latihan jurus ini di kepun pisang lu Bermodalkan ingatan gue pas liat lu nendang klak Gue coba latihan jurus ini selama dua hari non-stop Tapi gue selalu gagal Akhirnya di final gue langsung memberanikan diri buat pake jurus ini Dan ternyata gue berhasil mengalahkan klak Wah, gue bener-bener salut sama lu Maro Gue aja butuh waktu setahun buat menguasai jurus ini Sebenernya gue juga belum terlalu menguasai jurus ini Kemarin di final gue kayak lagi berundung aja Berhasil mengeksekusi jurus ini Eh, bentar-bentar Kalau lu latihan dua hari non-stop di kepun pisang gue Berarti... Ehm, maaf ya cow Pohon pisang lu udah gue tumbangin semua pas latihan Apa? Kurang ajar lu Maro Ampun cow Idul Adha tinggal beberapa hari lagi Tapi tabungan gue baru kekumpul sejuta Mana cukup buat beli kambing Tak usah lah pusing-pusing kau bang Kurban ayam aja Banyak tuh yang murah Seratus juga udah dapet yang gede Mana bisa ayam buat kurban Sembarangan aja lu Rocky Loh, aku kira bisa Kalau bisa mah, mending lu aja gue kurbanin Coba aja kalau berani Nantangin lu Gue panggilin temen-temen yang lain nih Pasti seru nih kalau kurban rame-rame Apa? Gak asik kau bang Kukira bayuan ternyata bawa kawan Eh, jangan kabur lu Rocky Hahaha Udah gila lu Dam, ketawa sendirian Eh, lu Maro Mau ngapain pagi-pagi kesini? Gak buka bengkel Bengkel? Bukanya jam 9 Ini mumpung masih jam 8 Ayolah Katanya lu mau nganterin gue ke tempat Wukong Gue mau beli kambing disana Oh iya Semalam kan gak jadi Yaudah, ayo Stok kambingnya tinggal sedikit, Maro Jadi kalau lu mau beli ya Langsung aja hari ini Daripada nanti kehabisan Yaudah, nenyet Gue beli 2 kambing ya Oke, siap Lu beli 2 kambing buat siapa, Maro? Buat gue sama Chow Gue mau ngasih hadiah kambing kurban buat dia Sebagai tanda terima kasih Karena dia udah ngelatih gue Dan sampai dia kecelakaan juga Gara-gara gue Lu sendiri gimana, Dom? Mau kurban gak? Nanti keburu habis nih Stok kambing dan sapi gue Eh, ya maulah Tapi uang gue cuma ada sejuta nih Kira-kira ada kambing yang harganya sejuta gak? Yaelah Sejuta mah Mending lu beli sop kambing aja Lumayan tuh dapet seember Kalau yang 2 juta mah Gue ada Ya buatmu Gue kasih sejuta setengah aja deh Beneran, nyet Yang mana? Tuh, yang lagi makan Waduh Kurus amat Itu beneran kambing Ya kambing lah Masa anjing? Gimana? Mau gak? Eh, nanti dulu deh, nyet Uang gue masih belum cukup Yaudah Tapi jangan salahin gue ya Kalau nanti Stok hewan kurbannya udah habis semua Waduh Mau nyari tambahan duit kemana lagi? Idul Adha udah makin deket Stok hewan kurban udah makin sedikit Hah Gimana ya? Loh Itu kan kok amsyong Dia lagi ngapain tuh? Hei ya Kenapa lagi ini mobil? Pelasaan Tadi dalil rumah baik-baik aja Kok tiba-tiba mogok disini? Mobilnya kenapa kok? Gak tau ini Tiba-tiba mogok Eh, saya bandu cek ya kok Oh, iya iya Waduh Ada soket yang koslet nih kok Lo olang Bisa benalinya gak? Bisa sih Tapi soketnya harus diganti Dan saya juga Ngebawa alat-alat Buat ponggar pasangnya Terus Gimana ini? Kok amsyong Tuh disini dulu ya Saya telpon si Maroh Buat kesini Bawain soket baru Sama alat-alat bengkelnya Oke deh Nah Udah selesai gue ganti soketnya Ayo Maroh Coba nyalain mobilnya Oke dam Wah Akhirnya nyala lagi nih mobil Terima kasih ha Untung ada kalian Sama-sama kok Ini ada sedikit uang buat kalian Sebagai tanda terima kasih oe Loh Banyak banget kok Beneran nih Iya beneran Alhamdulillah Bisa buat nambahin Tabungan kurban gue nih Wah lumayan tuh dam 500 ribu Uang ini kita bagi dua ya Maroh Gak usah dam Lo pake aja Buat nambahin beli hewan kurban Serius lu Maroh Iya dam Kalo gitu Udah cukup nih duit gue Buat beli kambing Yang tadi ditawarin Wukong Yaudah Lo langsung kesana aja Buat beli kambingnya Takutnya Nanti keduluan orang lain Eh Abis dari Wukong Nanti sore Lu temenin gue ngasih kambing kurban keco ya Oke Siap Maroh Nyet Mana kambing sejuta setengah yang tadi pagi Alhamdulillah Duit gue udah cukup Gue mau beli nih Eh maaf nih dam Tapi kambingnya baru aja laku tadi Waduh Jadi udah laku Iya dam Maaf ya Padahal Akhirnya uang gue udah kekumpul nih Eh Kambing yang lain Ada gak nyet Yang harganya Sejuta setengah juga Gak ada dam Kebetulan Semua stok hewan kurban gue Udah laku Yang ada disini juga Udah dibeli orang semua Tinggal diambil aja Nanti pas hari raya Oh gitu ya nyet Yaudah deh Mungkin Belum rejekinya Sampai jumpa